hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi yang anak selamat berjumpa kembali dengan Bapak dalam materi prakarya Hai bagaimana kabar kalian semua semoga semoga kita semua dalam seluruh lindungan Allah SWT dan selalu diberi kesehatan yang ada di dalam mempunyai ini nah baiklah pada kali ini Bapak akan melanjutkan materi dari kemarin ya materi berat-berat yang pada mau menjelaskan kalau kemarin contoh budidaya tanaman sayuran ya sekarang ada apa nah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya oke baik sebelum kita melanjutkan ke materi kita berdoa terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing selesai ya baik ada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi alternatif budidaya dan tanaman sayuran apa sih alternatif tuh dalam kamu sebesar bahasa Indonesia KBWI ya alternatif itu berarti pilihan lain atau pengganti jadi kalau kemarin kalian membahas tentang penanaman-penanak apa di media yang besar ya Nah bagaimana Pak kalau saya nggak punya kebun nah inilah alternatifnya penggantinya pengganti kebun jadi alternatif budidaya tanaman sayuran ini berarti penanaman sayuran di tanah yang sempit alternatif itu artinya pengganti anaknya nah nah lahan yang sempit ya memang membuat kegiatan perkebun jadi penuh masa khususnya di perumahan-perumahannya kita tidak ada kebun yang luas ya namun kita bisa memanfaatkan keuangan kita secara vertikal vertikal itu artinya atas ya kalau horizon lempar melempar ke samping jadi kalau vertikal itu ke atas hubungan ke atas atau menenggikan ke atas vertikal nah supaya kita bisa berkebun dengan menyenangkan ya dan dengan kuantitas yang dapat ditingkatkan kuantitas itu artinya hasilnya kualitas mutu nah istilahnya itu adalah istilah vertikultur ya artinya kalau menenang ke atas itu istilahnya vertikultur nah vertikultur ini berasal dari dua kata kata yaitu vertikal ya vertikal itu yang tadi Bapak jelasan ke atas dan kultur itu semacam apa ya kultur budaya atau semacam jadi jenisnya ruangannya ya jadi kalau digabungkan yaitu sistem pertanian dan vertikal sementara yang memanfaatkan ruangan ke arah vertikal atau ke arah atas ya dengan mengatur media tumbuh dalam wadah atau kolom supaya tanaman tumbuh susun ke atas jadi kalau kita menanam di media yang sempit otomatis kita pasti menggunakan medianya media tanamnya yaitu media apa anak ada yang tahu kalau kita menanam di lahan yang sempit ya berarti kita menggunakan media tanamnya apa media tanamnya yaitu itu pot pot atau paralon atau aku bekas itu bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman dengan sistem vertikultur nah untuk langkah ini ya biasanya alternatif budidaya tanaman sayuran dengan lahan yang sempit seperti penjelasan tadi contohnya kalau kalian berada di perumahan-perumahan ya itu kan lahannya sempit ya biasanya kalau kalian senang dengan budidaya tanaman sayur supaya tidak beli lagi ya dengan cara sistem vertikultur nah dalam arti kalian bertanam memanfaatkan lahanan pakarangan bukan berkebun kalau dikebun kalian kalau kalian menanam di kebun itu namanya kalian berkebun nah sedangkan kalau kalian lah menanam di lahan perkarangan namanya istilahnya verbi kultur aman ya oke baik berikutnya nah dalam alternatif budidaya tanaman sayuran sayuran biasanya dalam alternatif budidaya tanaman sayuran ini biasanya yang diperlukannya itu adalah wadah media apa sih wadah media itu tadi seperti bapak tadi bilang ya berbagai bahan dapat digunakan ya sebagai wadah media tumbuh tanaman yang penting susunan wadahnya tetap memenuhi prinsip bahwa penanam pertanaman dapat disusun ke atasnya namun tanaman bagian bawah masih memperoleh sinar ultraviolet ya cukup tujuannya untuk apa tanaman dan memperoleh sinar yang cukup untuk melakukan fotosintesis fotosintesis adalah merupakan pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan melalui proses biokimia ya pada klorofil dengan batuan sinar matahari makanya disini dikatakan masih memperoleh sinar yang cukup nah kalau tidak ada sinar matahari proses fotosintesisnya akan terganggu sehingga pertumbuhannya pun akan terganggu ya jadi sinar matahari itu sangat diperlukan oleh tumbuhan hijau juga bukan hanya tumbuhan kita juga memerlukannya ya oke baik kita kembali ke laptop nah kolom vertikal dapat menggunakan pipa PVC atau paralon ya gambung ya pipa dari tanah atau yang yang disebut lempem ya nah kolom yang disusun mendatar dapat berupet dari bambu ya sama ya paralon kecuali ada tambahan yang mendatar dari papan kayu karung atau plastik atau polybag atau seks ya sepak apa sajalah yang bisa dipakai atau pot gantung juga ya atau tempurung kelapa yang bisa yang penting wadah itu bisa menanam atau menampung tanah untuk media tanamnya jadi wadah media itu berupa apa saja intinya ya yang penting si wadah tersebut bisa menampung media tanam atau tanah bayangkan kita menanam di tempat di plastik ya sementara bawahnya bolong tidak bisa menanam bisa tidak bisa menampung tanah kalau disiram ya pasti tangannya akan ikut ke bawah hilang jadi bagaimana mau tumbuh tumbuhan kita ya jadi wadah medianya itu yang penting bisa menampung tanah ya Hai tinggal ya Nah contohnya seperti ini nah kita akan ke pembuatan media tanam ya media tanam kalau tadi wadah medianya medianya kan kita adalah tanah yang dengan biji atau bibit ya Nah ini pembuatan media tanamnya untuk menampungnya bisa kalian lihat di gambar ya pertama kita akan membuat media tanamnya dulu dari tanahnya dulu ya yang diperlukan tanah pupuk kandang pasir ya tanah pupuk kandang pasir dengan perbandingan satu 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 misalkan kalau tanahnya satu sekop pupuk kandangnya satu sekop pasirnya juga sama satu sekop nah media tanam itu dicampur semua diaduk dengan sekop jangan dengan tangan enak walaupun kalian merasa biasa tapi alang kebaiknya kalau mencampur rata apa namanya campuran ini harus dengan alat ya alatnya sekop kemudian media itu dimasukkan ke paralon ya kita atau ke pot ya kalau sudah dicampurkan nah di bagian tengah di bagian tengah tonggak ya di bagian tengah tonggak diisi paralon kecil ukuran 0,5 dim yang tersambung ke selang impus ya selang plastik ukuran impus yang kecil ya supaya air bercampur nutrisi atau kemudian diarekur dalam tonggak melalui selang plastik ya yang biasa digunakan buat akuarium itu ya ini sini ya kain basah ya ini supaya nah apa namanya tanah tanah airnya itu bisa berputar jadi tanah selalu basah nah itu media tanamnya nah penanamannya setelah wadah media penanaman telah selesai dibuat sama seperti kalian ketika untuk menanam di kebun ya setelah disemai bibitnya baru ditanamkan ke media tanam yang ada ya bedanya kalau di media tanam tidak sebanyak yang kebun artinya bibit atau benih ini ditanam dalam lubang yang sudah disiapkan dengan pengaturan jarak dan penyesuaian formen bibit yang akan ditanam kedalam media yang telah disiapkan artinya kalau media tanamnya kecil bibitnya jangan terlalu banyak ya sehingga tidak menghambat pertumbuhan bibit yang lain nah sama juga seperti di kemarin materi setelah tanam kita tahapan selanjutnya ya adalah pemeliharaan ya pemeliharaannya itu sama meliputi penyiraman pemberian buku dan pengendalian hama namun di sini mungkin pengendalian hama nya lebih mudah ya karena tidak silahnya lah hanya tidak luas hanya sedikit jadi bisa aku pantau lah kelihatan kalau misalkan ada lubang yang robek karena ular atau hama harus membuat mulat ya Nah penyiramannya juga bisa dilakukan secara manual ya karena apa namanya tidak banyak tidak seperti di kebun ya itu perbedaannya sedangkan untuk pembelian pupuk dengan pupuk organik dan sair sepukupnya cara rutin ya untuk pengendalian hama dan penyakit biasanya disemprot saja kalau sudah mulai diambang atas dengan pesticida warga aring nah setelah dipelihara disemprot semprot kemudian di bawahin hama yang pasti tumbuh ya akan menghasilkan nah ini adalah pemanenan proses selanjutnya keragaman jenis sayuran ini menyebabkan teknik pemanenan juga beragam ya seperti yang Bapak jelaskan kemarin kalau bawang itu panennya ada yang dicumpir ada dicabut kalau saat sayuran tangkuh ya tinggal dipotong namun tidak semuanya dipotong sisakan beberapa kuku ya Nah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya dalam pemanenan antara lain yang pertama menentukan saat panen kapan waktu panen yang tepat ya sehingga hasilnya segar dan tidak bosok atau tidak pematangan yang kedua menunda panen menunda panen ini ketika dilihat masih kurang sudah hari tanamnya sudah habis tapi belum maksimal kita tunggu kita tunda dulu pemainannya yang begitunya secara panen secara panennya itu seperti yang tadi Bapak jelaskan ya ada yang dipotong ada yang dicabut ada yang diketuk dan yang terakhir yaitu alat panennya kita pakai bisa kater pisau pakai cangkul ya kalau kita panen kangkung cukup dengan pisau atau kater potong nah sayuran yang siap dipanen kalau sudah mencapai tingkat perkembangan tertentu artinya sudah waktunya nah itu harus segera dipanen dengan sendirinya setiap jenis sayuran mempunyai saat panen sesuai dengan jenis dan kegunaannya ya nah beberapa cara pemanenan secara manual yang dilakukan pada tingkat petani dengan cara diketik disabut atau dipotong seperti yang tadi Bapak jelaskan ya nah setelah kita tahu cara berdaya dengan sistem vertikultur itu tidak susah ya kalian harus mencoba di rumah walaupun lahannya sempit ya cara vertikul ini dapat menghemat lahan sampai empat sampai lima kali ya lahan yang diusahakan dapat ditempatkan di sekitar sumber air supaya untuk penyiramannya tidak katang ngotong ember ya artinya tidak ambil lagi kalau dekat airnya tinggal selang-selangnya sempot ini kita bisa menghemat tenaga usahnya penyiraman selain itu vertikultur juga berdampak positif ya dan dapat menanggulangi pemanasan global yang disebabkan oleh efek rumah panca karena panen radiasi surya juga meningkat 4-5 kali dibanding pertanyaan data penghematan air juga dapat ditingkatkan sampai tiga kali ya bayangkan kalau kalian meniram di kebun tidak cukup 1-2 ember ya kalau hanya media vertikultur ini hanya satu ember juga cukup ya kalau tidak banyak apa lagi ada sistem darin aset tadi kalau disiram ke atas otomatis airnya akan mengalir ke bawah dan bahwa juga bisa kesalahannya jadi lebih bisa menghemat air ya Nah dari segi estetika kita bahasnya dari segi estetika sistem ini dapat menambah keasriannya keasrian lingkungan khususnya kita enak memandangnya sehingga kalau ada tanaman hijau apalagi bisa menghasilkan nah kiranya tidak hanya di pekarang yang sempit namun pantas gula untuk menghias tanaman-taman kota ya secara umum yang belum ada menggunakan tanaman produktif Nah sekaligus juga sistem vertikultur ini bisa untuk pagi jauhan dan menyehatkan paru-paru kota keunggulan lain dari sistem vertikal ini yaitu melipatkan produksi ya kalau dikebun kan lama tuh nah ini disini bisa panen cepat bisa melipatkan produksi pemenuhan pangan berkualitas khususnya hortikul purai tenaga kerja juga bisa dihemat ya dapat menanggulangi kemuduran lingkungan baik fisik hayati maupun sosial ekonomi budaya sosek pun ya Nah tunggu apa lagi anak-anak ayo coba di rumah ya coba tanaman sayuran yang gampang saja dulu ya tanaman kangkung seperti yang bapak contohkan ya selamat mencoba jangan lupa minggu depan akan ada tes dari materi ini ya ingat kembali videonya dari awal untuk kembali dibuka lagi jangan lupa kerjakan soal tesnya terima kasih itu saja yang dapat bapak sampaikan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau kurang berkenan di hati kalian akhiri wabillahi topik wa hidayah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih